9 karakter yang pernah bekerja di Krusty Krab, selain Spongebob dan Squidward, Part 2 5. Karen Plankton Pada saat Karen digantikan oleh Karen 2, Mr. Krab kemudian memutnya dan membawanya ke Krusty Krab. Karen dipekerjakan sebagai kasir untuk menggantikan Squidward. 6. Pearl Krab Pada episode Boss Seaboot, Pearl pernah mengambil alih Krusty Krab. Dia mengubah total Krusty Krab agar sesuai dengan selera anak muda dan remaja dibikin di bottom. 7. Sandy Cheeks Mr. Krab pernah mempekerjakan Sandy untuk membantu Spongebob menyiapkan Krabby Patty dengan memanfaatkan kemampuan karate mereka. 8. Liz Knoak Liz Knoak merupakan koki pertukaran yang menginginkan Krusty Krab menjadi semewa dan semudaran mungkin. Namun, Tuan Krab tidak sependapat dengannya karena keinginannya hampir membuat Krusty Krab bangkrut. 9. Nyonya Puff Nyonya Puff pernah menabrak pintu Krusty Krab dengan kapalnya di episode Summer Job. Untuk membayarnya, Nyonya Puff harus berkarya di Krusty Krab tanpa dibayar hingga perbaikannya selesai.